Dan pemerintah tidak hanya jalur lintas selatan yang ramai oleh para pemudik, stasiun-stasiun kereta api juga selalu ramai di masa-masa arus balik seperti sekarang ini. Seperti kita lihat bagaimana situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta, apakah masih ramai atau sudah mulai berangsur lengan? Kita segera bergabung bersama Clemensia Michelle yang saat ini berada di stasiun Pasar Senen Jakarta. Michelle, bagaimana pantauan arus balik hingga siang hari ini di stasiun Pasar Senen? Gilang pantauan kami di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada saat ini memang masih terpantau ramai. Namun keramaian ini masih terbilang normal karena angka dari penumpang yang berangkat dan turun di stasiun ini masih stabil. Terbukti dari data-data yang kami dapatkan dari PT Kereta Api Indonesia, di mana data para jumlah penumpang yang berangkat dari dini hari tadi hingga pukul 12 siang tadi berjumlah 10.373 penumpang. Dan jumlah ini tidak berbeda jauh dengan penumpang yang berangkat pada hari sebelumnya di waktu keberangkatan yang sama. Yaitu pada hari kemarin sebanyak 9.737 penumpang berangkat dari dini hari hingga pukul 12 siang. Dan perbedaan ini hanya tidak mencapai 1.000 penumpang. Sedangkan untuk data kedatangan penumpang yang turun di stasiun Senen dari pukul 00.27 hingga pukul 11.18 siang tadi berjumlah 13.042 penumpang. Dan angka ini hanya berbeda atau meningkat 300 penumpang dibandingkan hari kemarin. Sebanyak 20 kereta api menurunkan penumpangnya di stasiun Senen hingga pada saat ini, yaitu 16 kereta api reguler serta 4 kereta api tambahan. Di prediksi kepadatan arus balik akan terlihat pada sekitar pukul 5 hingga pukul 6 sore tadi, yaitu di mana pada dalam satu jam tersebut terdapat 3 kereta api yang turun di stasiun Senen ini. Gilang? Baik, terima kasih Michelle untuk laporan Anda. Clemensnya Michelle melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih.